Yang tidak kalah penting adalah sebenarnya bagi kita abu dan umum sekalian adalah bagaimana kesiapan anak kita untuk masuk ke sebuah perguruan tinggi yang mana mayoritas daripada masyarakatnya adalah bukan masyarakat Islam. Oleh karena itulah maka di sini diperlukan yang sifatnya adalah personality ataupun kepribadian, maturity ataupun kematangan emosional. Jadi melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Eropa ataupun Amerika tentunya tidaklah ringan sebenarnya bagi kita. Sebab apa? Karena tantangannya jauh lebih besar. Oleh karena itulah maka yang menjadi sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan anak kita adalah kematangan emosionalnya. Kematangan emosional ini personality-nya gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa Ananda sudah memiliki kematangan secara emosional dan juga dari syariah perspektif dari unsur kesiapan fondasi keagamaan ataupun dunia. Hal ini tidak bisa di boleh katakan tidak bisa di anggap diabaikan. Sebab hal ini justru kalau saya pertama kali adalah poin ini menjadi poin yang pertama kali sebelum kita melangkah kepada poin-poin yang umum tadi. Jadi bagaimana mempersiapkan akidah anak-anak kita. Bagaimana mempersiapkan kemampuan atau kefahaman anak kita. Bagaimana mempersiapkan kemampuan ibadah mereka. Sehingga apabila fondasi akidah kemudian Ananda telah memiliki bekal syariah yang cukup kuat maka insya Allah ya. Dengan ini Ananda akan mempersiapkan secara kepribadiannya matang. Maka ketika mereka melanjutkan di perguan tinggi di Amerika ataupun Eropa maka mereka akan fokus untuk menyelesaikan. Dan tentunya akan tahu bagaimana cara memilah-milih lingkungan ataupun tempat mana yang bisa didatangi ataupun tidak. Sebab apabila sudah mereka di sana maka kemampuan untuk menata diri sendiri ini yang diperlukan. Jadi independensi ya. Jadi kemandirian, kemampuan untuk mengatur waktu, kemudian memilih tempat dan sebagainya ini menjadi sangat penting sekali. Jadi ada enam poin yang cukup krusial sebenarnya yang kita tekankan di sini. Namun yang sangat utama sekali adalah kesiapan secara mental, kematangan emosional, dan fondasi akidah dan ulumu syariah yang betul-betul kuat. Karena kalau seandainya hal ini tidak disiapkan sedih mungkin, maka kami mengharapkan, menyarankan bahwa untuk mempertimbangkan kembali Anda untuk bisa melanjutkan di perguan tinggi di Eropa ataupun Amerika. Yang tentunya kenapa kita mengambil di sana karena memang beberapa bidang-bidang program itu dilakukan ataupun memang ditawarkan ataupun dilaksanakan di negara-negara tersebut. Seperti engineering misalkan untuk program penerbangan dan lain sebagainya. Ini tentunya satu hal yang keahlian-keahlian yang memang ahli-ahlinya memang ada di negara-negara tersebut. Sehingga pilihan untuk mengambil program seperti itu, baik itu bisnis ataupun engineering ataupun computer science, ini memerlukan kesiapan yang cukup matang.